Halo Nente, kembali lagi di Aji, Pak ASN Jabar Ikut Bicara. Kita utep-utep. Ah, Pak Nente tau nggak sih, apa yang sudah berkembang, atau apa yang sudah ada di program-program yang ada saat itu untuk mengatasi kemiskinan, lalu ada lagi terkait stunting. Kita setiap hari Senin, itu ada pengumuman. Bagi ASN yang sudah kan anaknya tidak stunting lagi, maka akan diberikan penghargaan. Dan yang paling penting itu nyandu. Makan-makan, upload struk, dapet hadiah. Dapetin motor listrik, digikes, dan lain sebagainya. Sepanjang restoran-restoran rasik, di-upload, maka berpeluang dapet hadiah. Ayolah kita jajan nanti di rasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahan Tete, kembali lagi di Ajib. Nih yang ceria ini ya, Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Kita utep-utep seperti biasa. Baik, ahan Tete, hari ini kedatangan lagi-lagi, Alhamdulillah, sudah berkenan lagi-lagi nih. Ini untuk kedua kalinya loh beliau. Kalau ahan Tete menyimak, ini tidak asing dengan beliau pastinya ya. Kami kedatangan Bapak Dr. Ceka Virguan Syah, SSTPME. Beliau adalah PJ Wali Kota Tasikmalaya. Bapak, selamat datang. Halo. Alah-alah teralala trili gini menyebutnya ya. Hai, Akang Tete. Bapak, apa kabar baik ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah-tengah hektik dan ya begitu banyak kegiatannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan mampir lagi di BKD ya Pak. Sama-sama. Kita akan ngobrol Akang Tete terkait beberapa hal. Kan orang beliau masih jelas-jelas PJ Wali Kota. Jadi kita akan bicara banyak seputar Tasikmalaya. Siap. Siap. Pancap guys. Tapi sebelumnya ada pantun loh. Siap cakep kan, seperti biasa. Pak ada pantun ya Pak, tapi pendek-pendek aja lah kita. Jangan lupa cakepnya. Oke. Jangan lupa cakepnya. Pak Dadangnya berang kekali. Cakep. Selamat datang Wahai Pak Wali Kota Tasikmalaya. Oke. Nah, Bapak terima kasih banyak tadi sampaikan bahwa sudah lagi-lagi mampir di Tasik. Ini berarti kita sudah, Bapak sudah berjalan ya, satu tahun periodenya, satu tahun tepatnya atau kurang lebih ya Pak? Lebih ya? Di November ini satu tahun. Satu tahun November ini satu tahun, Alhamdulillah ya. Terasa lama kah atau sebentar kah Pak? Tergantung. Tergantung, oke. Tergantung sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, Akang Tete tau nggak sih gitu? Jadi, ternyata ini beliau itu bawa oleh-oleh banyak nih. Ada beberapa hal yang pasti kita bisa lihat nih ya. Kita pelajari juga gitu dari apa yang sudah berkembang atau apa yang sudah ada gitu. Dari pertama kali kita bersama beliau bincang santai dengan yang saat ini gitu. Di awal aja beberapa tiga bulan. Tiga bulan, kalau saat tiga bulan beliau menjabat, kita bisa melihat beberapa hal, beberapa aspek yang sudah mulai nih. Nah, ini udah setahun akan seperti apa gitu kan ya. Bapak, kita kan kalau di pertama kali kita bincang santai di Januari awal tahun itu, kita nggak jauh-jauh bahas tentang kemiskinan. Yang rata-rata ini ditasik saat itu seperti apa. Terus program-program yang ada saat itu untuk mengatas kemiskinan gitu. Yang rata-rata ini, oh iya, tiga bulan loh ini padahal. Lalu ada lagi terkait stunting gitu kan. Lalu ada lagi terkait pelayanan-pelayanan publik pada umumnya. Nah, ini Bapak sehat dulu deh sama Kang Tetes sambil. Kira-kira ini kita akan sehatin tentang apa nih Pak? Ah, monggo. Terima kasih, Tia. Yang pertama mungkin kita harus flashback ya. Karena ini sudah satu tahun, kita harus flashback. Tahun lalu sih kita berada di posisi mana? Sekarang kita berada di posisi mana? Tahun lalu itu kita berada di posisi salah satu tingkat kemiskinan terendah sejabar. Ya, 13,3 di 2001, 2002 itu kita di 12,72. Dan kabar baiknya, hari ini tingkat kemiskinan di kota Tetesimalaya itu 11,53. Dengan penurunan tertinggi sejabar. Sejabar. Dan salah satu nasional. Wow, luar biasa. Sudah disampaikan oleh BPS, Alhamdulillah capaian, tingkat kemiskinan kita termasuk yang tertinggi salah satunya di nasional. Penurunannya ya. Kemarin sampai disampaikan sekitar 9,06 persen. Tiga penurunannya. Super Alhamdulillah. Ya, dalam waktu setahun ya. Alhamdulillah. Berarti itu pasti kan ada hal nih di balik itu gitu. Data muncul gitu ketika sudah kita bisa melihat. Bahkan dibandingkan di Pemprov Jabar yang salah satu diantara yang terbaik. Dan bahkan yang terbaik ya Pak di Pemprov Jabar. Lalu di nasional juga satu diantara yang terbaik juga tingkat penurunan kemiskinan, pengetah kemiskinannya. Berarti itu kan ada hal-hal yang pasti jadi highlight nih. Sebak terjangnya di balik itu tuh seperti apa nih? Bisa Bapak share mungkin? Ya yang pertama mungkin yang perlu saya share ya semuanya kerjasama bareng ya. Jadi tidak ada superman. Karena superman is dead. Jadi yang ada ya super teamnya. Kita beberapa pemerintah sendiri juga gak bisa. Akhirnya di awal-awal sekitar 2-3 bulan menjabat kita sudah mulai merangkul beberapa elemen masyarakat. Salah satunya basnas, terus kemudian pengusaha termasuk juga para RSM-RSE masyarakat, para AKNI dan sebagainya. Ikit urus serta urung rembuk diskusi. Akhirnya waktu itu kita gulirkan program One ASN One Anak Asstanting. Mungkin masih ingat dulu sempat One ASN One Anak Asstanting. Waktu itu masih baru berjalan. Dan hasilnya dari 1740 baduta stunting saat itu, hari ini yang sudah terentaskan menjadi, lepas dari anak stunting sebanyak 851 orang. Hampir sudah setengahnya dari yang, itu karena satu orang ASN itu bertanggung jawab pada satu orang anak stunting. Caranya bagaimana mereka mendatangi anak stunting tersebut, mereka yang mengantar bantuan makanannya berupa telur, terus kemudian mereka juga yang mengecek, dan ketika mereka sudah menyelesaikan atau anaknya sudah tidak lagi stunting, dia melaporkan ke sekretariat, dan kemudian kita setiap hari Senin, itu ada pengumuman. Pengumuman bagi ASN yang sudah menyelesaikan anaknya tidak stunting lagi, maka akan diberikan penghargaan berupa PIN. Jadi para ASN-ASN sewaktu upacara pagi, Senin, ASN itu diumumkan si A, si Fulan, si B, si C, silahkan maju ke depan untuk dapat PIN. Dia PIN berhasil menjadi orang tua ASU. Berarti saat itu dia sudah melepaskan anaknya, anak ASU-nya dari stunting. Jadi yang kita apresiasi bukan anaknya, tapi si ASN-nya. Itu satu program PIN, Alhamdulillah sudah jalan baik. Yang kedua, kita juga punya program Bagger. Bagger itu program yang sebenarnya kami terinspirasi dari Jabar Bergerak. Jabar Bergerak, waktu itu Pak, dengan berkelompok beberapa niat, terus kemudian pengusaha dan sebagainya, kita tagline-nya janjian berbuat baik. Jadi kami hanya memberikan titik lokasi, serlok ke grup, terus kemudian pada hari Rebu, biasanya hari Rebu itu, titiknya di Kawalu misalnya, ini serlokasinya. Maka seluruh masyarakat yang ingin membantu si Fulan itu, silahkan datang pada pukul 9 atau pada pukul 10. Jadi kita nggak tahu tuh, pada hari Rebu itu kita ketemu dengan siapa. Tapi pada hari itu, banyak-banyak para pengusaha, para pebisnis, ada juga yang masyarakat umum yang ingin membantu datang. Dan kita nggak tahu dia bawa apa. Tapi intinya, si pengelola kami, pemerintah, tidak menerima transfer. Kami juga tidak menerima titipan barang. Jadi, serahkan sendiri, biar ada sosial transfer nulisnya. Jadi ada keindahan berbaginya dirasakan. Ketika itu terjadi, akhirnya nyandu. Jadi masyarakat itu sekali ikut, akhirnya mau ikut terus. Karena dia mau ikut terus, ujungnya rame-rame. Sekarang sudah berapa bulan, 6-9 bulan ini berjalan. Ini sudah setiap Rebu, paling sedikit itu sudah pasti berjalan. Dan sudah berapa, satu titik itu, satu minggu itu minimum 5 titik misalnya. 5 kali 52 minggu, sudah sekian ratus orang yang sudah disupport. Siapa yang men-support tidak pakai APB ini? Menggunakan si para masyarakat tadi itu program Bagger. Dan yang terakhir mungkin, baru di launching pagi tadi. Apa itu? Namanya Bakul Tasik. Bakul Tasik. Bakul Tasik ini sebenarnya terinspirasi dari banyaknya makanan-makanan di hotel. Yang sebenarnya dia memasaknya lebih. Jadi kalau seandainya tamu di hotel itu ada 80 orang, maka biasanya hotel akan masak 100 orang. Ketika breakfast selesai, maka otomatis 20%nya tidak termakan. Nah itulah yang kita jemput. Mereka buat kota, kita jemput dan kita antar ke para orang miskin di sekitar hotel tersebut. Jadi kita menyiapkan tim, menjemput makanan tersebut, mengantarkan ke para masyarakat miskin yang ada di sekitar hotel tersebut. Dan itu dilakukan setiap hari. Jadi masyarakat miskin di sebut setiap hari pada pukul 11 paling lambat ya kita antar untuk makan siangnya mereka. Jadi ya masyarakat yang di sekitar hotel terbantu, hotel pun terbantu, dan lain sebagainya. Banyak hal itu insya Allah mudah-mudahan jalan baru pagi tadi di launch. Mudah-mudahan ke depan jadi bagus. Tadi tujuh hotel yang sudah sign, tugas sign, bahwasannya komitmen akan terus setiap hari. Harapannya mudah-mudahan seluruh hotel. Seluruh hotel bisa ikut. Serta, maka otomatis seluruh masyarakat yang tinggal dalam radius 1 sampai 2 dengan 2 kilo dari hotel. Setiap hotel akan terakomodir oleh hotel tersebut. Masya Allah berkah, berkah, berkah. Itu charity lah, charity dari hotel. Saya juga terima kasih ke teman-teman PRI yang sudah men-support ini semua. Karena kalau nggak ada mereka, APB ini nggak akan cukup untuk membiayai makan mereka. Apalagi ini tiba-tiba setiap hari. Setiap hari. Karena kontinuitas kesinambungan menjadi faktor utama implementasi ini. Keren loh Pak. Jadi tadi kalau kita highlight ya, Kang Tete, satu. Tadi hari Senin akan ada reward nih untuk teman-teman ASN, PNS, yang tadi sudah mengetaskan nih satu anak stuntingnya ya Pak. Sudah dilakukan deh. Sudah beres, sudah beres dengan tidak lagi stunting. Ada rewardnya ya. Betul. Dia dapat pin, dia dapat ini. Dapat penghargaan, datang penghargaannya. Luar biasa. Lalu yang kedua tadi yang terkait itu. Yang apa-apa tadi? Bagger. Bagger, bager. Jadi itu kan janjian berbuat baik. Janjian berbuat baik. Bapak waktu awal kita diskusikan, sudah sampaikan. Sekarang sudah berjalan sampai 9 bulan katanya. Sudah berjalan. Sekian ratus. Dan justru bergulir ya Pak ya. Bergulir. Semakin banyak masyarakat yang ikut. Itu adalah penuh berhasilan. Dan yang paling penting itu nyandu. Nah itu. Nyandu. Ketika kita indah memberikan sesuatu ke orang lain. Bukan untuk orang lainnya sebenarnya. Tapi untuk kita sendiri. Itu bagian kita ya. Itu yang gak bisa dijelaskan. Dan kalau mau merasai dia ikut. Saya yakin pasti nyandu. Nyandu, betul. Lagi gitu. Perasaan itu gak bisa lagi. Pengen lagi, betul. Susah saya mendeskripsikannya susah. Tapi harus, ya itu kan harus dirasain. Makanya dia ada, apa, ada bukan hanya eksplisit knowledge. Tapi apa, apa yang kita biasanya itu, apa, ya apa knowledge yang harus dirasakan dengan experience atau pengalaman lah. Tesit knowledge. Nah Pak. Tesit knowledge ya. Tesit knowledge. Pak, tadi juga itu gak terpikir mungkin ya. Jadi tim itu, tim Bapak juga berarti punya social awareness yang luar biasa tinggi juga nih. Tim yang mungkin tidak, belum terbayangkan ya. Di hotel ada sekian makanan yang daripada jadi sampah dan lain-lain atau ini. Jadi lebih bermanfaatku untuk semua banyak pihak itu. Ya, exactly. Karena posisi hotel juga kan dia punya SOP kan. Dan dia makanan hotel itu tidak boleh disajikan ulang. Iya, betul. Yang kedua hotel juga tidak boleh apalagi dibawa sama karyawannya. Karyawannya. Karena itu SOP itu jelas. Kita coba menggunakan celah itu, sehingga hotel juga tidak merasa terbebani. Betul. Dan kita membantu masyarakat dengan cara hotelnya suka, masyarakatnya senang, kita pun tidak berat. Dan yang terpenting tadi kontinuitas. Karena dia masak setiap hari, maka masyarakat miskin yang ada di sekitar sana makan setiap hari. Luar biasa. Ini kita nyontek yuk orang-nyontek ya. Program-program luar biasa seperti ini. Kita bisa tularkan nih ke semakin banyak pihak ya. Saya sangat mendukung. Betul, memberikan banyak kebaikan. Kebayangan saja, kalau ada 5.000 hotel. Nah, betul Pak. Yang ada di kota Bandung. 5.000 hotel x 100 orang saja yang ada di sekitar hotel. Yang miskin misalnya. Berapa banyak? 5.000 x 100 berarti sekitar 500.000 orang dikasih makan setiap hari. Luar biasa. Tidak pakai APBD. Lupa APBD-nya. Biarkan ngurusin yang dasar-dasar, yang begini-begini silahkan. Masyarakat juga punya potekuatan. Fungsi pemerintah luar biasa di situ ya. Berarti apa ya? Bisa sangat membantu itu. Melihat celah-celah seperti itu. Apresiasi luar biasa nih Pak untuk Bapak Dantin. Nah, tadi kita sampaikan. Bapak sampaikan nih. Ada stunting. Tadi pengetahus kemiskinan dan lain-lain. Ini berarti kan berkorelasi ini dengan tren pertumbuhan ekonomi ya Pak ya. Seperti apa nih trennya inflasi dan tikan inflasi dan lain-lain yang berkembang di Tasik? Ya, yang inflasi kita dapat kado terindah hari ini. Waduh. Dari inflasi kita tahun lalu itu di 0,95 di bulan September 2022. Terus bergulir di Oktober sampai 0,53 di Desember. Dan terakhir di September itu 0,34. Dan Oktober itu kita dapat kado terindah itu inflasi kita di 0,01 persen. 0,01? 0,01 itu hampir nggak bergerak harganya. Karena kalau kita bergerak ya Alhamdulillah sangat stabil. Sangat stabil. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan terus. Karena kan ini kan politik makin tinggi. Yang terpenting itu sebenarnya kita harus mengetahui kenapa naik, kenapa turun. Kalau kita tahu kenapanya baru kita bisa treatment. Caranya seperti apa. Jadi ya kado terindahnya per Oktober kita tahu 0,01 persen. Dan itu penurunan terendah sejabar. Luar biasa. Aplaus lagi dong. Ini berkas kerja tim, super tim tadi kata Bapak. Karena Superman is dead. Superman is dead. Jadi lupakan. Nah Pak izin. Jadi tadi kalau misalnya tiket inflasi luar biasa ini. Dapat kado terindah nih tasik untuk bulan Oktober 2023. Nah ini ada trik khusus atau bagaimana? Ini sampai bisa nih kita. Dan tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan sih bertahan gitu. Sampai ke depan terus-terusan nih kita bisa survive gitu. Dengan nilai angka yang luar biasa itu gitu. Yang pertama kita tetap saja judulnya sih kolaborasi. Kolaborasi. Kita kolaborasi dengan siapa? Kita kolaborasi. Yang pertama itu ada program namanya Setaman Cinta. Setaman Cinta itu kalau dijabar punya sekoper cinta. Kita punya setaman lebih besar dari koper. Aduh romantis-romantis ya. Kita orang jabar nih. Setaman Cinta itu adalah sejuta tanaman cegah inflasi di Tasik Malaya. Jadi kita berdiskusi dengan BI waktu itu. Dan BI men-support kita untuk menyediakan 1 juta polybag. 1 juta polybag beserta media tanamnya. Terus kita menyediakan bibitnya. Dan itu akan ditanam di seluruh pekarangan masyarakat. Menggunakan kawiti-kawiti. Totalnya itu sekitar nanti sampai akhir tahun ini harapannya sudah sampai 1 juta. 1 juta polybag. Nah itu tanamannya adalah tanaman untuk yang cegah inflasi. Cabai, bawang merah, bawang putih. Ditanamnya di mana? Di pekarangan-pekarangan. Dia ditempelkan namanya dengan polybag saja. Diretakan di pinggir ganggang dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai tahun ini, akhir tahun ini kita bisa mencapai 1 juta polybag. Lagi-lagi tidak pakai APBD. Dia menggunakan program dari BI. Dan kita menggunakan bibitnya dari para kawiti-kawiti. Kelompok wanita tani itu. Terus menyiapkan minyak. Terus kita tanam. Dan ini sudah kita juga support dengan aplikasi. Jadi bisa mengetahui kapan masa tanam, kapan masa dia harus pembukaan, dan kapan akan ada panen raya. Jadi kalau panen rayanya, diketahui oh di sana di Kawalu sedang panen raya. Di Ciberem sedang panen raya. Dan karena masing-masing kecamatan itu dia punya wilayah masing-masing. Contohnya misalnya di Kawalu itu mayoritas penanamannya bawang merah misalnya. Maka hampir semua di wilayah sana ditanam bawang merah. Di wilayah Indihiyang misalnya cabai merah. Maka ditanam cabai merah berapa ratus ribu. Sehingga nanti untuk pengambilan, pengumpukan, termasuk penyuluhan jauh lebih efisien. Jadi dari Dinas Pertanian pun melakukan penyuluhan, tidak bingung dia. Kalau ke sana berarti tanamannya bawang merah. Berarti nanti panennya pun begitu juga. Ketika panen, pengumpulnya pun lebih gampang. Oh di sana ngambil bawang merah semua. Keren, keren. Wilayah per wilayah. Jadi satu kecamatan, satu produk. Satu produk tanamannya. Betul, betul, betul. Jadi spesifik betul Pak. Namanya setaman cinta ya. Setaman cinta tadi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang menyiapkan. Sekarang tapi ini masih ongoing. Kita menggunakan platform bersama nantinya. Karena saya yakin dan percaya. Inflasi tidak akan bisa diselesaikan hanya dalam satu wilayah. Administrasi pemerintahan saja. Seperti contoh di Tasik Malaya. Kami tidak punya lahan sampai 50 ribu hektare untuk tanam beras. Tidak punya lahan sampai puluhan hektare untuk nanam cabai. Adanya di mana? Adanya di Kabupaten. Adanya di Ciamis. Dan kita harus punya skema untuk saling mengisi. Daerah produsen itu pasti butuh konsumen. Sementara konsumen, seperti kota-kota. Kota di Periangan Timur, misalnya kota Banjar dengan kota Tasik. Itu adalah konsumen. Dia butuh pasokan. Sementara produsen butuh yang menerima. Dia kan sama-sama butuh nih. Ujungnya kita pakai platform bersama. Nanti kota Tasik akan memposting. Dia butuh apa? Dia butuh cabai sekian. Dia butuh beras sekian. Si daerah produsen juga posting. Dia punya stok beras 100 ton misalnya. Terus dia punya cabai sekian ratus ton. Dari postingan ini nanti akan bergerak antar BUMD. Jadi BUMD kota Tasik akan membeli dari BUMD yang harapannya nanti dari Kabupaten Tasik ataupun dari Pangandaran, ataupun dari Ciamis. Mungkin nanti belanjanya pun antar BUMD. Sehingga kita bisa memotong jalur transaksinya. Sehingga bisa lebih murah dan petani juga bisa dapat harga yang lebih baik. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa terwujud. Dan ini kita juga menggandeng BI juga. Karena ini kadang-kadang BI karena posisinya lintas wilayah kan. Ada daerah yang membutuhkan. Ada daerah yang memang produksi. Cuma selama ini gelep-gelepan nih. Gak tahu. Saya punya cabai banyak tapi gak tahu jual kemana. Tapi di kota sana sebenarnya butuh. Tapi gak tahu cari di mana. Nah sekarang kita pakai platform bersama. BI yang support. Mudah-mudahan nanti bisa saling tiktokan. Harapannya adalah saling tiktokan antar BUMD juga. Bisa berjalan. Itu yang ininya. Wow luar biasa. Jadi setaman cinta bukan sembarang setaman cinta ini. Urusannya lebih canggih lagi. Urusannya dengan tadi inflasi dan lain-lain ternyata ya. Dan menariknya tadi ternyata gak sembarang. Tadi gak sembarang daerah, wilayah. Random bisa segala macam ternyata ya Pak. Betul tadi kata Bapak. Memudahkan ya Pak untuk tahu ini spesifik daerah kecematan apa. Bawang, cabai, sayuran, dan lain-lainnya. Satu kecematan, satu produk. Iya, iya, iya. Dan lebih keren tadi platform bersama itu mudah-mudahan bisa. Tadi betul Pak. Bisa semakin tidak hanya di tasik dan sekitarnya tuh nanti. Jadi betul, apa, apa, siklus transaksinya tadi kata Bapak sampaikan bisa dipotong nilainya juga tidak, iya. Amin, amin. Kita sedang gagah, sedang proses, mudah-mudahan segera bisa diimplementasikan. Amin, gitu. Dan tularkan, dan urusannya ternyata dengan BI ya berkolaborasinya. Dan pastinya tadi Bapak disampaikan dari awal juga tadi. Jadi tanpa anggaran, tanpa anggaran, tanpa anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Itu semua murni dari hasil gerak kolaborasi bersama ya Pak di kota Tasik Malaya. Nah itu otomatis berarti itu ada korelasinya lagi mungkin dengan pendapatan. Karena tadi agak hemat-hemat karena tidak mengeluarkan untuk pos-pos tertentu. Apakah ada korelasinya Pak dengan PAD seperti itu? Ya, kita mempunyai program untuk strategi peningkatan PAD misalnya. Kota Tasik Malaya itu adalah sebuah kota dengan konsep perdagangan dan jasa. Kami tidak punya pantai, kita juga tidak punya laut, kita tidak punya gunung. Sehingga kita harus bertransport masih untuk sebagaimana kota jasa. Oleh karena itu tidak heran kalau penduduk malam dan penduduk siang akan berbeda. Nah, apa tuh? Kenapa? Karena malam kafe-kafe penuh. Kafe-kafe penuh, rumah makan penuh. Yang makan itu mungkin yang berinteraksi atau berkegiatan di banjar siang-siangnya. Tapi nginepnya di Tasik. Dia ber-rap meeting di Ciamis tapi nginepnya di Tasik. Sehingga malam itu cenderung dia lebih rame. Kenapa? Karena itu tadi. Karena dia nongkrong-nongkrongnya di Tasik, nginepnya di Tasik. Sehingga kita harus memiliki keunggulan kooperantif itu dari situ. Nah, untuk itu kami mencoba mengejar. Kalau dulu kita, karena konsentrasinya salah satunya di restoran, karena jasa ya, maka kemarin diskusi-diskusi, kayaknya sih restoran harus kita carikan solusi nih. Bagaimana? Berarti kan pajak. Betul. Pajak restoran. Kalau pajak restoran itu biasanya kan dari yang membayar nih, customer. Nah, kalau dia dari customer, kan kalau dia tidak membayar, kita harus memasang CCTV di setiap kasir. Di setiap kasir kita pasang CCTV, capek kita. Gak mungkin kita mau mengawasin seluruh kasir restoran yang ada di Tasik. Jadi, kita coba dengan menggunakan people power. Apa itu people power? Kita minta, kita bikin program yang namanya Makan-Makan Upload Struk Dapet Hadiah. Yang disebut dengan Musa Paha. Musa Paha, Makan-Makan Upload Struk Dapet Hadiah. Jadi, kalau mereka upload struknya, maka setiap bulan itu akan diundi. Akan diundi, dapet imotolistik. Wow. Listrik, dapet digikes, dan lain sebagainya. Hadiah-hadiah yang lain lah. Tapi, hadiah utama imotolistik itu setiap bulan. Kita, jadi tadinya harusnya mereka tidak suka dengan struk. Ya. Struk apa? Sekarang, ayo, mana struknya? Gumpulin. Ketika saya mau foto, mau upload. Iya, 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 iya. Ketika kalau upload, saya berpotensi dapat motor. Nah, itu alhamdulillah sudah 3 bulan. Sudah hampir 4 bulan ini. Dan dari modal, kan motorist itu sekitar 4 juta. Iya. 4 juta setengah, 4 juta. Dari setiap bulan itu, kita bisa naikin pajak itu sampai 100, sampai 150 juta. Wow. Gara-gara apa? Gara-gara mereka minta struk kan akhirnya. Kalau struk pasti ada pajaknya di situ. Kalau ada pajak, berarti masuk ke kelas daerah, kita dapat pajaknya. Memang tidak langsung dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pajak. Iya, betul. Betul, betul, betul. Bahkan saking serunya kemarin, ada yang makannya di Bandung pun upload di sana. Ayo kita coba. Tapi nanti akan tidak loros verifikasi. Iya, orang makannya di Bandung. Ajaknya kan masuk di Bandung. Jadi kita yang makannya di Tasik, maka siapapun dia, sepanjang restoran-restoran Tasik, maka dia upload, maka berpeluang dapat hadiah. Dan sudah berjalan hampir 3 bulan ya, hampir 4 bulan. Secara tidak langsung nih Pak Wali tuh ngajakin kita, ayo makan ke Tasik yuk, dan upload gitu kan. Jangan lupa, siapa tau dapat motor. Siapa tau dapat motor gitu kan. Ayolah kita jajan nanti di Tasik. Luar biasa nih gagasan-gagasan seperti ini. Sebetulnya hal nampak yang langkah-langkah kecil gitu ya Pak ya. Tapi ternyata kalau di kolaborasi tadi bisa menghasilkan banyak hal juga ternyata ya. Sampai 100-150 juta ya Pak ya. Betul. Tambahan pajaknya ya. Apalagi kalau misalnya ada program apa lagi, upload apa gitu. Nanti kita akan kembangkan ke PBB di sana. Jadi kalau dia bayar PBB lebih tempat waktu, dan lebih cepat, dia bisa dapat undian. Jadi akhir-akhir gitu ya. Jadi karena memang karakter kita itu tidak suka untuk dihukum, tapi lebih suka di persuasif. Mendingan kita apresiasi. Caranya kita apresiasi karena dia sudah makan dan bayar pajak. Dengan cara apa? Kisah kasih hadiah ya motor. Iya. Luar biasa nih. Dengan trik persuasinya luar biasa. Nah Pak, tadi kalau misalnya terkait berarti satu diantaranya Mustafa itu ya sudah berjalan ya Pak. Tiga bulan dan... Ya empat bulan. Empat bulan. Tiga-empat bulan sudah sukses ternyata. Itu ada dampak gitu ya. Sudah juga direplikasi dari beberapa tempat. Berarti ada beberapa daerah yang kemudian sudah dibanding. Terus sekarang sudah mengeplikasikan dengan... Tapi Alhamdulillah, semakin banyak yang mereplikasi, kita semakin senang. Betul-betul pastinya. Jadi semangat itunya meluas, melebar kemana-mana nih. Amin. Di Jawa Barat tentunya mudah-mudahan ya. Akang Teteh. Seperti itu. Jadi Pak, kalau tadi disampaikan, udah banyak hal nih. Termasuk tadi platform bersama, yang luar biasa sudah dengan BI dan lain-lain. Ini intinya dari semua itu, sepertinya di pelayanan publik pada umumnya gitu di Tasik itu. Yang diarahkan oleh Bapak. Ya. Kaitan dengan pelayanan publik, memang kita mencoba untuk... agak sedikit... apa ya... harus maju ke depan ya. Kenapa? Karena kita mungkin tidak secanggih Bandung lah. Seperiangan Timur, orang mengenal Tasik itu sebagai ibu kotanya Periangan Timur. Hanya saja, kita belum punya arah yang jelas nih mau kemana. Oleh karena itu, kita sampaikan diskusi kemarin. Kita putuskan bahwasannya, kalau menjadi hub atau ibu kota, ataupun menjadi pusat pelayanan, pusat kegiatan wilayah sekitar, kita harus menjadi epizontrum perkembangan ekonomi maupun perkembangan teknologi. Jadi oleh karena itu, kemarin kita mencoba gelar hari ulang tahun kota Tasik, itu sebulan penuh. Dari 2 Oktober sampai dengan 31 Oktober, itu sampai 31 kegiatan. 31 event, dan hampir 146 ribu masyarakat yang terlibat. Dan mulai dari kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya, itu cukup banyak uang yang beredar. Seperti itu, mulai dari UKM, karena hampir setiap hari festival. Hampir setiap hari festival, sepanjang Oktober itu yang kita kenal dengan Tasik Oktober Festival, di seluruh kecamatan membuat event, di level kota membuat event, one cabor one event, one OPD one event, jadi semua OPD harus membuat eventnya sendiri. Kalau nasional lebih keren, semakin banyak, karena tugas kami adalah mendatangkan semakin banyak orang kota Tasik. Karena semakin banyak orang datang ke kota Tasik, maka hotel kita penuh, UKM kita penuh, restoran kita penuh, ujung-ujungnya kan pajaknya kita dapat. Hanya saja, trigger itu alhamdulillah, dengan total kemarin, peredaran uang yang beredar cukup banyak, miliaran lah uang yang beredar dari sisi UKM, restoran, kemudian hotel, dan sebagainya, kita mencoba menjadi epicentrumnya benar-benar kegiatan pusat-kegiatan wilayah, perekonomian di wilayah Periangan Timur. Nah, tidak hanya itu, kita mencoba dengan terobosan, kita menjadi epicentrumnya teknologi. Wah, ya, ya. Kita kemarin juga, ketika hari ulang tahun, pada hari puncaknya itu, kita melunching yang namanya teknologi hologram yang dipadukan dengan teknologi artificial intelligence. Kalau yang kita kenal dengan chat GPT, kita juga mengenal dengan bar-nya Google, kita padukan teknologi tersebut dengan teknologi hologram. Jadi kita punya namanya high-tastic. High-tastic itu seperti kita ngobrol begini, ngobrol begini, tapi bukan fisik. Kita ngobrolnya dengan hologram. Hologramnya dari mana? Ada dua. Jadi ketika saya nanya, berapa kecamatan kota Tasik, maka si hologram akan mencari ke database. Kalau tidak ada di database, maka dia akan mencari ke Google. Ke Google atau ke Yahudi dan lain sebagainya. Baru kemudian dia convert, dia jawab. Jadi kita ngobrol begini. Jadi sudah lebih canggih lagi. Jadi dia gabungan hologram dengan AI lah. Kalau selama ini kan kita chat GPT cuma bisa nanya. Iya, betul. Kalau Google kita kan harus searching. Kalau chat GPT kan harus text to text. Kalau ini tidak text to text, tapi voice to text, convert to text to text, convert lagi text to voice. Jadi ujungnya voice to voice. Ketika voice to voice, udah apa bedanya? Kita ngobrol dengan fisik, dengan hologram. jadi artinya dengan high text to text tersebut, kita bisa menghadirkan informasi maupun layanan itu lebih hidup dan bisa lebih masif. Karena tidak perlu istirahat kan, tidak perlu makan siang, tidak perlu cuti, si hologram ini. Dan hati-hati karena ketika AI ini kan semakin ditanya, semakin pinter dia. Kalau semakin pinter, maka semakin banyak yang bisa dia kerjakan. ASN juga harus siap-siap. ASN perlu siap-siap. Kenapa? Karena kalau dia tidak bisa mengkonversikan, mentransformasikan dirinya, maka akan dia tergantikan oleh AI. Masa kita mau diem saja ketika semua pekerjaan kita digantikan oleh AI? Caranya bagaimana jangan kemudian menggerutur AI-nya. Tapi bertransformasi menjadi memiliki pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh AI. Karena banyak sekali ada data analis, ada kemudian programming, terus kemudian yang susah dilakukan oleh AI. AI sekarang masih text to text, masih berkembang terus. Tapi suatu saat teknologi hologram ini akan masif dan kemudian bisa bayangkan saya. Sekarang itu mau nanya apapun sudah bisa ke si Hai Tasik ini. Si Hai Tasik ini bentuknya siapa saja bisa. Jadi kalau kemarin kebetulan menggunakan hologram saya, hologram PJ Wali Kota, PJ Wali Kota menjawab apapun pertanyaan dari warga. Jadi walaupun saya berada di sini sambil liburan di Bali pun orang masih bisa melakukan bertanya, berdiskusi dengan PJ Wali Kota melalui hologramnya. Kalau itu ada di setiap tempat maka otomatis di setiap tempat bisa terlayani. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan itu akan dikembangkan untuk menjadi tempat pelayanan. Jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi dan berdiskusi informasi, tapi kan juga bisa memberikan pelayanan. Contohnya begini, saya ingin mengurus izin usaha. Ijin berusaha misalnya. Oke, siapa nama Anda? Disebut lagi dijawabnya. Oke, nama saya si Fulan. Oke, berapa nick Anda? Sebut nickannya. Oke, konfirmasi. Dicek benar nggak orangnya di Facebook, keundisi dan sebagainya. Ketika sudah selesai, Anda ingin mengurus izin berusaha. Katanya, oke, sebentar ya kita urus. Langsung terkoneksi ke DPMBTSP. Ketika DPMBTSP keluar, dia langsung mengirimkan mana email Anda? Sebut emailnya. Setelah sebut email, sudah terkirim ke email Anda, silahkan dibuka emailnya. Ijinnya sudah selesai. Terus, ketemu sama siapa? Nggak ada ketemu siapa-siapa. Ketemunya sama Hai Tasik saja. Luar biasa. Tapi sekarang masih prototype, masih informasi, tapi sudah bisa dua arah, sudah bisa ngobrol begini. Jadi prototype ini sejauh ini masih terbatas atau masih sudah berada di mana saja nih Pak? Sekarang masih ada di Balai Kota, baru satu kita buat. Harapannya itu bisa dikembangkan di setiap kantor. Sehingga kantor nanti bagi yang pekerjaan-pekerjaan yang front office, khususnya, itu sudah bisa digantikan oleh ya. Wah, hati-hati ini yang tergantikan itu biasanya front office, terus kemudian yang inputer, yang input-input pekerjaan input, yang mekanistik, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya analis belum terlalu kuat AI-nya. Tapi suatu saat juga bisa. Bisa jadi. Nantinya ASN harus berbenah, harus bertransformasi suatu saat. Bener adanya, kalau dulu kita masih ditakut-takutin suatu saat, Anda akan diganti kemudian robot. Saya buktikan ditasi, kalau memang bisa, berarti kita nggak perlu front office. Kalau nggak perlu front office, kita nggak perlu inputer, dan lain sebagainya. Bahkan semua bisa digunakan, dilakukan oleh AI. Disrupsi itu nyata adanya loh. Akan kata udah di depan mata sekarang tuh ya. Kalau dulu kata bahwa masih sekedar hawar-hwar gitu, dengar hati-hati loh, hati-hati sekarang udah real gitu. Cek dong, main-main ke Tasik, tanyain si Hai Tasik. Let's go! Kita main ke Tasik ya, untuk segala macam hal yang tadi udah di luar biasa. Mudah-mudahan tadi Pak, si Hai Tasik itu tadi bisa segera ini ya Pak, tadi bisa, tidak hanya Pak PJ Wali Kota nanti. Ini semua. Sekarang pun bisa. Kita hanya butuh waktu 2 jam. Suara Teteh saya bisa rekam 2 jam, maka akan bisa dapat, si Teteh langsung muncul sebagai hologramnya dan bisa menjawab apapun. Karena otaknya, engine-nya kan di Google sebenarnya. Karena ketika engine-nya ada, maka otomatis bisa menjawab apapun. Cuma, ketika PJ Wali Kota Tasik, maka batasan pengetahuannya kita batasi. Kalau ditanya tentang Kota Bandung, jawabnya nanti si Hai Tasik bilang itu di luar konteks. Padahal sebenarnya dia bisa jawab kalau mau jawab. Tapi kemana-mana, kemana-mana kan. Nanyanya juga macam-macam kan. Nanya jodoh misalnya. Bisa juga. Kemarin sempat ada yang nanya jumlah janda juga bisa di sana muncul. Tidak ada di database, dia akan cari di Google. Tapi dalam konteks Tasik, kalau mau kita konteksnya Bandung juga bisa. Kita bisa batasin. Maksudnya, si toko ini hanya bisa menjawab kalau pertanyaan terkait dengan Kota Tasik atau yang lain. Kalau mau buka luas juga sangat mungkin. Bahkan aslinya luas sebenarnya. Pastinya. Karena dia kan secara prinsip dia sebenarnya searching di Google tapi voice to voice. Voice to voice convert voice to text. Kita kan bertanya ke dia. Sebenarnya dia sedang meng-convert ke text. Text kemudian mencari ke Google menemukan text. Text to text convert text lagi convert ke voice. Yang kita dapat adalah voice to voice. Yang proses di bawah ini biar mesin yang beresin. Biar mereka yang mempusingkan diri. sistem yang beresin yang kita dapatnya voice to voice. Yang saja memang masih sekarang butuh waktu 20 detik deh. Kalau kita sekarang kan langsung real time. Kalau kita nanya kayak Tasik butuh waktu 20 detik. Awalnya kita kembangin itu butuh waktu 15 menit. Baru dia bisa jawab. Lama loading kan. Sekarang sudah 20 detik. Luar biasa. Ya sabar sedikit. Mungkin dengan super computer kita bisa real time sejauhnya. Amin. Luar biasa. Ini pada searching sendiri kan lamita ngetik dan segala macam ya. Ini langsung ngobrol 20 detik langsung ada hasil dan langsung kedengeran gitu. Luar biasa. Ini dalam jangka waktu setahun dengan semangat dan segala macam hal yang akhirnya muncul nih tergali dan sudah terasakan mansaatnya oleh banyak pihak mungkin ya pastinya Pak di Tasik Malaya. Tadi Bapak sampaikan juga kita highlight harapannya Bapak dari segi perekonomian epicentrumnya di Tasik tadi segala macam kegiatan warga di luar Tasik ujungnya ke Tasik lagi. Terus epicentrum teknologi ini udah luar biasa nih si hologram high Tasik ini. Nah harapan Bapak ini di luar tadi epicentrum perekonomian epicentrum untuk teknologi ini yang tadi yang berkaitan kita bahas stunting kemiskinan lalu tadi PAD juga pastinya dan beberapa hal pelayanan publik itu harapan Bapak ke depan seperti apa nih Tasik itu akan wujudnya gitu. Iya kalau kita melihat lebih luas sebenarnya 2045 itu kan kita akan menjadi Indonesia emas tapi dengan saran apa sarannya SDM kita harus unggul kalau kita tidak bisa unggul maka yang namanya Indonesia emas itu hanya mimpi nah bagaimana menunjukkan SDM yang unggul kita harus siapkan SDM-SDM kita ini maka dari itu jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah takut untuk menemukan hal-hal baru sehingga SDM-SDM itu bisa tumbuh perekonomian bisa tumbuh masyarakat lebih baik SDM lebih baik Indonesia emas bisa kita capai jangan sampai bonus demografi kita dipenuhi orang-orang yang tidak punya kompetensi ujung-ujungnya Indonesia emasnya jadi tinggal kenangan Indonesia emas itu sangat ada sangat jelas di depan mata tapi dengan saran sarannya SDM jadi bagaimana masing-masing kita itu menyiapkan SDM kita untuk mencapai Indonesia emas luar biasa Pak ini di luar yang kita bahas tadi Bapak sudah langsung menyinggung-yinggung lagi-lagi kembalinya ke SDM kalau jagonya husu-husu husu-suhu suhunya di bidang itu pasti balik lagi Anda harus siap-siap tadi kata Bapak ASN jangan dikalahin sama AI dan lain-lain tadi Bapak juga sampaikan highlight SDM juga harus SDM aparatur terutama dalam konteks ASN itu harus tadi siap-siap berubah dan lain-lain beradaptasi dengan distribusi dan lain-lain ini kami secara khusus minta tips and trick ke Bapak saya masih ingat yang sebelumnya kita diskusi Bapak pokoknya highlight profesionalisme profesionalitas ASN dijaga jadi jangan males belajar selain itu apa lagi kata kunci pertama menurut saya kita harus punya apa ya dibilang itu bahasa umumnya kompetensi kompetensi itu gampang diucapkan tapi kompetensi yang seperti apa seorang ASN di masa yang akan datang itu tidak lagi ditanya sebenarnya yuk jabatan yuk apa yuk pangkat yuk apa yuk bekerja dimana itu sudah lima tahun yang lalu boleh boleh apa dijawab begitu kalau ke depan dengan skema mekanisme kerja baru dengan adanya orang itu udah gak lihat itu ketika tim mekanisme kerja baru maka dia akan mencari yuk ahli apa jadi oleh karena itu carilah kompetensi yang memang benar-benar ahli di bidang itu kalau misalnya ahli di bidang statistik nih jadilah ahli statistik terbaik di wilayah itu jadi siapapun yang akan mencari mencari dia kalaupun ahli ekonomi maka dia jadilah ahli ekonomi terbaik di wilayah itu jadi jangan tanggung-tanggung jangan maaf apa jangan sedikit-sedikit tuh kalau sedikit-sedikit ujung-ujungnya oh masih ada yang lain masih ada yang pintarnya akhirnya kita ketika memilih tim ketika memilih tim pasti seorang penanggung jawab akan memilih yang memudahkan pekerjaannya dia atau membantu dia dalam berpikir siapa dia kalau dia butuh ahli keuangan akan mencari the best-nya ahli keuangan si Badu misalnya terus kemudian ahli statistik pasti akan mencari the best-nya ahli statistik setelah orang ini tidak ada baru yang level 2-nya nih kalau tidak ada baru yang level 3-nya artinya kata kunci utama adalah kita punya kompetensi spesifik yang kalau bisa the best-nya gak perlu banyak karena nanti tidak lagi ditanya sebenarnya yuk kerja di mana yuk pangkat yuk apa kan udah gak penting lagi ketika dia sudah butuhnya kompetensi pangkat udah gak gak dilihat lagi jabatan gak dilihat percuma jabatan tinggi tapi ketika ketika diskusi tentang ini tidak diperlukan ahli ekonomi semua ahli ekonomi juga salah juga ahli pemerintahan semua ahli pemerintahan juga salah juga harus oke kalau pemerintahan kita pemerintahan apa misalnya IGOP fungsi IGOP-nya sampai dengan kalau bisa kita punya sertifikasi level internasional yang berdunia yang kita hanya miliki di Indonesia jadi kalaupun kepala negara bertanya siapa ahli IGOP di Indonesia ya dia yang sudah diakui diakui level internasional jadi jangan tanggung-tanggung jadi kompetensi jangan tanggung-tanggung carilah jadi para SNSN baru terutama yang masih punya waktu yang cukup panjang anda saran kami ya jangan pernah ngejar yang namanya kedudukan jangan pernah ngejar yang namanya jabatan karena jabatan itu suatu saat sudah tinggal kenangan gitu ya yang terpenting itu akan ditanya yuk ahli apa ahlinya sampai mana terus ada gak yang lebih ahli dari yuk itu aja ketika jawabannya yuk ahli apa misalnya ahli statistik statistik apa statistik terkait dengan internasional misalnya terus kemudian ada gak yang yang lebih ahli dari dia tidak ada yang lebih ahli maka disitulah titik keberhasilan jadi jangan pernah mengejar oh saya jabatan apa nih pangkat saya tinggi pangkat belum tentu dilihat kalau di undang-undang sekarang udah gak udah gak ngeliat pangkat di peraturan sekarang apa apa mengenal lagi pangkat-pangkat apalagi selanjutnya juga sudah tidak disebut lagi sekarang jadi kata kuncinya memang di kompetensi tadi kompetensi siapa luar biasa nih bapak dari awal juga penekanannya itu kompetensi kita asah harusnya yang terbaik dari spesifikasi yang udah tadi ditentukan kompetensinya ya baik pak kita akan mulai nih merapat kita kan sudah semakin ini ya pak mengerucut nih dengan jumlah fungsionalnya yang ada sekarang semakin masif ya kan pak jadi kita passion preferensi dan lain-lain masing-masing dimana kita gali disitu tadi kata bapak wajangannya atau pesannya khusus nih untuk kita adalah jadi yang terbaik disitu jadi gak ragu lagi orang mencari nyari anda gitu katanya siap pak bapak terima kasih banyak loh ini luar biasa kita pencerahan luar biasa di hari ini dari seorang bapak keju wali wali kota tasik nah jangan lupa katanya like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jawa dan tentu saja peru kota tasik jangan lupa kita harus jajan ke tasik dan jangan lupa upload struknya struknya baiklah makasih ya pak hati nunggu majib-ajib ASN Jaban Iku Bersambung